Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Dimanapun saudara-saudara ada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini ada berita ya yang sekiranya ini memalukan lah. Ya. Ini saya ambil dari media online democracynews.id dengan judul Wallah Gedung Parlemen di Kepun Masa Tolak Bebem Naik. DPR justru rayakan ulang tahun puan dan setel lagu jamrut di rapat paripurna. Momeng unik terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dalam rapat itu menggemalan tunang lagu jamrut berjudul Selamat Ulang Tahun. Lagu tersebut diputar di Usai Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait FUT ke-77 DPR RI. Namun, lagu itu bukan diperuntukkan merayakan ulang tahun lembaga DPR RI melainkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Kaus Puan Maharani ucap pemandu rapat dalam sidang paripurna selasa 6 September 2022. Kepada Puan, pemandu itu melantungkan harapan yang baik. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tandasnya, setelah memberikan doa, lagu jamrut berjudul Selamat Ulang Tahun Menggemakan Ruang Sidang Paripurna. Sontak, para peserta rapat langsung berdiri dan bertepuk tangan. Sejatinya, rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun 2022-2023 mengagendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka hut ke-77 DPR RI dan pengambilan keputusan atas RUU Pertanggungjawaban atas perlaksanaan APBN Tahun Anganggaran 2021. Di sisi lain, masa mahasiswa dan buru menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di depan komplek gedung Parlimen Senayan. Mereka juga ingin bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan aspirasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selama ulang tahun ke-77 DPR RI dan juga sekaligus ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani yang ke-49 tahun hari ini. Ucapan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI khusus dengan agenda pidato Ketua DPR RI dalam rangka hut ke-77 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022 serta rapat paripurna RI ke-4 masa persidatangan pertama tahun sidang 2022-2023 dengan agenda pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Nah ini ya dari undercover.id disitu ada tulisan ada demo buru dari panggudun DPR Puan Rayakan ulang tahun dalam rapat paripurna dapat kejutan putar lagu jamrut Nah baik kita bahas sedikit kawannya Nah hal-hal yang seperti inilah yang membuat miris ya dan memalukan di satu sisi ya disini ada rakyat ya masih ada dua kelompok yang turun ke jalan yaitu mahasiswa dan buru untuk menyampaikan aspirasi terkait kenaikan BBE artinya mahasiswa dan buru ini menuju ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi ini dengan harapan agar suara mereka didengarkan oleh para wakil rakyat yang terhormat yang ada di parlimen namun ternyata di waktu yang bersamaan mereka malah ya bersenang-senang inilah bedanya kawan di saat rakyat aksi demo ditempat panas mau menyampaikan aspirasi tapi di sisi lain wakilnya wakil rakyat DPR ini yang dipilih oleh rakyat malah bersenang-senang di dalam ruang ber-AC inilah kawan kalau kalau mau memilih pemimpin di parlimen rakyat sendiri yang pilih jadi kalau rakyat sengsara ya kalian sendiri yang pilih nah karena apa karena dalam pemilihan ya legislatif maupun yang lain ya warga sudah dikasih duit bukan rahsia umum lagi untuk mencoblos nah setelah itu kalian tidak perlu lagi kalahkan DPR karena kalian yang pilih jadi memang serba dilema kita menuntut DPR RI baik ya kita mencoblos dia jadi ini anggota dewan ini kalau mau pemilu oh mau rengek-rengek mau ngemis bahkan dia datang ke rumah-rumah pelosok-pelosok ke lorong-lorong mau ngemis-ngemis suara agar dipilih nah sekarang lihatlah hasilnya itu wakil rakyat yang kita pilih itu di saat rakyatnya warganya mendatangi mereka untuk berkeluh kesah eh ditahan sama polisi dipagari oleh polisi padahal seharusnya itu sebaiknya itu kalian para anggota parlimen kalau ada rakyat mudemu seperti itu kalian datangi datangi dulu ya kalau bisa panas ikut panas-panasan lah mereka orang banyak dengarkan dan berikan jawabannya nah setelah sudah datangi masih ada waktu ajaklah perwakilan duduk diskusi sama-sama tapi kalau kita lihat ini berita simak ini berita ya aksi demo ini panas-panasan menentukan nah ketua DPR RI dan jajarannya malah ya kan begitu di dalam ruang berasih entahlah nah ini dilihat oleh seluruh Indonesia yang nonton ini ya rakyat Indonesia yang nonton tentara polisi yang nonton ini bagaimana pendapat rakyat bagaimana pendapat tentara yang masih aktif ini kalau melihat begini bagaimana pendapat polisi yang masih aktif kau lihat nih rakyat yang menggaji kalian itu ya tentara polisi masih gaji ya gaji kalian itu kan dari rakyat itu dari banyak rakyat anggota DPR juga gajinya dari rakyat nah sekarang rakyat yang menggaji kalian ini menyampaikan aspirasi tetapi yang di parlemen yang digaji rakyat begini kegiatannya lama ini kawan kayaknya gak lama ini akan ramai karena ini mempertentungkan sesuatu yang sangat memalukan sangat memalukan makanya ya saya ajarlah seluruh general-general yang mau bawa pasukan general tentara general polisi lihat tuh di parlemen dan lihat rakyat jadi jangan salahkan rakyat jika anarkis jangan karena mereka mau mengadu tanpa mereka mengadu ya kebegitu kegiatannya jangan salahkan rakyat karena tanpa rakyat kalian semua bukan siapa-siapa wahai para pejabat tanpa adanya rakyat kalian tidak akan dapat gaji kalian itu tidak ada tidak ada ngeri juga kalian itu ya kalau mau mencoblos kalau tidak ada duitnya itu calon-calon pemimpin yang jujur kalian tidak coblos tapi kalian lebih mengutamakan murid yang menggunakan uang yang rasakan sendiri lah akhirnya begitu juga makanya saya pernah bilang selama kekuasaan itu menggunakan uang rakyat akan jadi jongs dan sonsara kita lihat intinya ke depan kawan bagi kamu tidurnya selamat menikmati selamat menikmati